Suka hitam atau merah? Merah Suka di atas atau di bawah? Atas Suka diikat atau digerai? Diikat Diikat? Uh, manja Ehm... Jadi kan, misalkan dikasarin, tapi kan formatnya beda ya? Oh, gimana? Ya, kayak di jambak gitu Gak apa-apa sih Ya kan udah gak ada Bu Haji ya? Oh, tadi nahan-nahan ya? Wah, Bu Haji kan lagi ngomong begini kan? Bentar di jawa Kan gue penglihatin begini? Oh rumah tangga kamu sedia gitu Masa ngomong, kamu udah gaya kan kamu gini ada Bu Haji Kan Bu Haji udah keluar kan? Bentar di jawa Tapi kamu sendiri pernah gak sih kayak malah ini kekerasan? Kekerasan? Ya, di apapun lah ya? Karena menurut aku sih kekerasan itu gak cuman kayak mukul aja Iya, tapi dalam segala hal kayak misalkan berkata-kata kasar Atau misalkan dengan perbuatan juga Kayak misalkan ngediemin Itu termasuk juga kekerasan menurut aku Ngediemin? Iya, kayak... Cuekin, cuekin, cuekin Kayak Yun kan dia didiemin Apa istilahnya gak ada kejelasan Gak ada apa Jadi kan digantung Sakit dong Ini mentalnya di seorang? Iya, mentalnya itu juga kekerasan sebetulnya menurut aku Jadi buat cowok, aku tohon gak mukul gitu Atau aku gak gimana Jadi kan kalau Yun tadi, ya suaminya mencoba ya untuk dia melatih menjadi atlet SmackDown Iya, sepertinya ya Ya kita berbicara positifnya aja ya Positifnya siapa tau dia melatih sepede jadi atlet bulat gitu Nah kalau kamu pernah gak dikasarin sama pacar kamu atau siapa kamu? Belum pernah, untungnya Enggak sampai dikasarin? Enggak Serius? Serius? Kayak di Ciquek ini Kaciken kan suka Ciquek ini Oh iya, oke Kalau itu lagi Oh iya, nggak 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 Kalau itu lebih apa lagi? Oh liar juga ya Kalau itu gak pernah? Enggak pernah Kalau nampar gitu Ya aku tampar bali Kalau Jui sendiri? Serius Enggak, tapi kayak lucu-lucuan Serius 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 Halo Jui, sebenernya suami kan Daddy ya Dan temenku juga ya Iya Dulu kan juga gue pegang klub di shelter Bandung kan Waktu aku pernah main kesana sama gengan aku ya Tapi kamu tuh sebenernya pernah gak sih melakukan kekerasan? Enggak, Alhamdulillah Sama sekali Enggak Kayak, maaf, itu tampar gitu atau apa gitu Enggak Nah ini pertanyaan juga yang gak kalah penting Kalau pasangan kalian menuntut kalian untuk berfantasi Misalkan Yuyun Bisa gak nih pakai baju kecamatan? Gitu kan Itu sebenernya suatu hal yang melecehkan Ya, atau itu suatu hal yang pengabdian kita terhadap pasang Aku pengabdian dong Aku pengabdian Pernah gak kamu pakai baju pemadam atau apa? Enggak, pernah Gitu kan 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 Kamu pakai seksi Masa gak pernah request kayak gitu Enggak Suami kamu Enggak Enggak Gitu kan pengen dong Gitu eksplor gitu loh Istrinya jadi sesuatu Gitu loh Gitu Tidak Gitu Buka, dia juga udah ngerti gitu, kalau aku gitu, kalau dia kikuk aku ya ya gitu, kayak gini, kalau di banyak orang, kalau di mall juga kayak gitu, ya kan kayak ya gitu dia, gila gitu, ya nyari yang ekstrim lah itu kan, nah kalau kamu mintanya bagaimana kalau Deddy? Biasa aja sih kayak, enggak sih kayak, rumah tangga kamu pelet banget ya? Itu enggak ada yang sesuatu ya, beneran ya, beneran kayak gitu, beneran kayak gitu, bahkan kayak, ya maksudnya kalau mau minta maaf, permisi gitu aja, boleh enggak, enggak gitu juga kan? Paling kayak ngerabah doang sih, udah gitu bisa dibilang kita enggak pernah kissing yang berguluk gimana, enggak pernah, kissing aja kita enggak pernah. Enggak juga, jarang proklee, atau main tancep aja gitu. Yang itu kan sebenernya, oh tapi beda-beda sih memang, kalau Fianti sendiri, gimana? Ya maksudnya, fantasi, kamu cowok tuh pernah gak, kamu pakai kostum apa, pernah? Fantasi, oh ini, 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 kolah, kamu pernah apa kira-kira? Suster? Serius? Suster, pernah, jadi pasiennya? Iya, jadi dokternya, dokternya, dia nyincir apa? Oh, karena kebutuhan dia dokter. Aduh, terbener. Karena kebutuhan dia dokter, dia ceritakan sistemnya, gitu. Main di poskesman KU deh. Poskesman KU deh. Enggak, tapi ini dokter beneran ya. Kamu buah sutikan juga? Bawa sutikan. Bawa dong, bawa. Kalau terus kayak main gitu, kamu jadi sister gitu? Iya, main aja gitu ya, santan. Nah, pertama kali dia minta. Kak, kenapa susu? Gak apa. Malah jadi kebayang. Malah jadi kebayang, ya kan? Iya. Aku kasih link baju-baju dinas. Terus, justru dia bintang gitu. Sayang, pertama kali siapa yang ngajakin duluan? Jujur? Aku. Justru kamu? Kan dia dokter ceritanya. Oh, terus tenang tau di manja-manjain, di treatment kayak gitu. Terus, kamu bilang gitu? Kan dia dokter. Yang mau main dokter-dokteran gak gitu. Oh, nah. Nah, kamu dapet baju-suster dari mana? Banyak ya, online. Online, online online. Oh, ada emang boleh kalau kita bukan sister beli? Tapi baju-baju-baju. Baju karakter doang, ya kan? Kayak karakter gitu loh. Suster-susteran tapi, transparan gitu. Maksudnya? Iya, nerawang. Nerawang. Maksudnya ada tali-talinya gitu. Iya gitu. Suster itu. Kapan kamu bisa pakai? Kita biar tau. Langsung request. Kalau kamu jadi sister udah pernah, itu jadi apalagi? Suster seragam. Iya, seragam. Suster udah nih, karena kan cowok kamu dokter. Yang pernah disuruh apalagi gitu sama cowok kamu jadi apalagi? Seragam-seragam sekolah gitu. Dianya satpam. Dia satpam, kan? Ayo masuk dong. Masuk pada pak gitu-gitu kan. Masuk kelas, pak. Masuk masuk kaki gitu-gitu, enggak? Dia juga apa jujur? Dia enggak enggak pakai apa-apa. Maksudnya enggak pakai kosm juga. Kita apa aja yang pakai baju-baju sekolah. Ini lebih explore ya. Ganti ini ya gitu banyak. Nah ini Yuyun nih. Kamu kalau aku nih ya, aku pengen, kalau misalkan ya kamu jadi istri aku, jujur. Aku pengennya tuh kamu kostumnya Cleopatra. Oh iya. Naring ular. Biar kalau kamu Cleopatra, aku pakai buru pabrik. Jadi kayak apa, ratu gitu loh. Aku dan orang siya gitu. Beauty and the Beast gitu ya. Aku mau sama kamu, jangan ratu gitu-gitu. Untungnya ini cuma halo ya, ini cuma halo kenapa ya. Ya kan, awalnya ngobrol kan. Ya kan, partemen ngobrol, maaf pilih sih. Ya, mas studio aku kan deket juga. Siapa tau kalau mau jadi apa kan deket. Anak-anak aku juga suka jadi badut. Nah kalau kamu pernah ngasih sebenarnya diatensi untuk jadi kostum apa gitu cosplay. Belum pernah sih. Sama suami kamu yang pertama. Yang pacar kamu berikutnya. Belum pernah. Jadi apa, gak jadi apa-apa. Gak jadi apa-apa. Ini aneh ya, gini anehnya. Ini kan dua rumah tangga dua-duanya ya. Yang rumah tangga malah anter ya. Ini tapi malah yang dia gitu. Apa karena modern tingkat apa sih sebenarnya. Enggak, kamu gak pernah. Kalau diminta gitu enggak sih. Tapi kalau aku memang suka aja pakai rok pendek. Tapi pakai baju seksi, Beb ya. Pakai kayak linjeri-linjeri gitu paling. Iya. Iya kan. Kamu pernah sih kayak. Kamu tiba-tiba pulang. Aku sengaja aku mau ingin pasangan aku. Begitu dia pulang liat aku pakai baju seksi. Pernah dong dalam sitian tempatan. Pernah dong. Pernah. Ya apa gitu. Misalkan kayak. Kayak cuma linjeri doang. Ya, tempatan itu aja sih. Enggak kayak harus pakai baju kostum atau itu. Kayak kostum-kostum misalkan petinju gitu. Iya, serum dong. Serum dong. Enggak. Tapi lebih kepada biasa aja gitu. Tapi dia juga muka request kan sih kadang-kadang. Enggak juga. Suaminya gak request apa gitu. Enggak. Apa karena sering punya anak jadi bosen gitu. Padahal kan tapi rumah tangga kan harus dijaga. Iya benar. Enggak sih. Sebenarnya kalau di masalah itu sih gak ada masalah sih. Masalah kayak gitu. Iya tapi kan treatmentnya. Iya betul. Gitu jadi sama sekali kamu gak pernah ada cosplay kostum apapun. Enggak. Biasa aja. Nah sekarang kalau minta. Bagaimana tuh kalau minta. Kodenya, kodenya. Kalau diminta. Iya kalau usah. Kalau lagi pengen. Oh oke. Kan kalau tadi kodenya gitu kan. Yaudah dia masuk kamar. Tutup pintu. Kamu kunci dari luar. Masuk kamar doang. Sama mantan suami itu. Aku bobo-nya sama anak-anak. Kak. Gitu. Jadi pesan anak-anak di luar gitu ya. Iya kan. Nah makanya ketika dia masuk kamar aku udah paham. Aku ada nih gitu ya. Tapi pas dia masuk kamar. Maksudnya aku udah langsung kayak. Kredi. Aku udah kepelanjang gitu ya. Gak langsung banget lah. Gak gitu juga. Tapi udah tau. Kirain kayak tuyul gitu. Gini doang. Tapi beda-beda emang ya semuanya. Kalau kita tuh pas enggak merasa penghinaan kan. Sebenernya kalau next suami kamu pengen kamu bertreatment gitu. Gak dengan senang hati. Kamu juga sebagai istri mengabdi gitu kan. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Selama wajar kali ya. Selama masih wajar-wajar. Karena dia dia aku wajarin deh. Maksudnya dia jangan flat banget gitu loh. Jadi gini gitu loh. Serius ini salah satu mantan aku. Yang bikin aku kadang-kadang suka gak bisa mempunuh nama dia. Manjanya. Gitu kadang dia. Siapanya? Dianya. Seceweknya. Tiba-tiba aku lagi dimana ya. Tiba-tiba ini gak jelas. Dia langsung kirim foto. Terus kayak. Ya foto dia seksi gitu. Misalkan dia lagi di mobil. Terus di. Kayak kelihatan dalamnya gitu. Dipotohin. Terus dikirim. Kayak itu kan. Sayang aku tungguin ya. Jangan dikasih ampun ya akunya. Kalau aku sebutin pasti kalian kenal. Tau juga. Kalau aku sebutin gitu. Makanya dia itu treatment aku yang gak bisa move on. Ada juga kayak apa ya. Animal gitu. Ada yang kayak animal. Seius. Jadi. Hewan. Saat dia mau berhubungan gitu ya. Dia kayak pancing aku sebagai pasangannya gitu. Suaminya. Itu. Mangsa. Lebih kepada kayak. Corak-corak kayak Cita gitu. Mau mangsa gitu ya. Mau mangsa. Istrinya. Pat. Macan. Tentu tul. Ya ya ya. Sesuaikan sama grupnya. Oh. Berarti mamah macan ya. Ya. Grupnya macan ya. Macan ya. Oke. Jadi ada beda-beda tuh. Gitu. Nah terus kalau menurut aku itu tuh laki-laki tuh seneng gitu loh Karena merasa dia itu ya dihargai, ditreatment Dia seneng-seneng juga dahin Iya nah terakhir pertanyaan kita sebelum kita closing semuanya Tapi boleh minum dulu dong semuanya seladainya Nah ini juga guys semuanya di tengah-tengah nih Ini ada produk Gladiator Titan Man ini luar biasa banget Ini produk yang aku racik melalui formulasi tersendiri dari beberapa orang Untuk bisa membesarkan kejantanan kita Caranya gampang, cuma di tempat-tempat Disemprot terus diolahragain ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri Dalam waktu tiga bulan Wah pokoknya pasangan kalian dijamin pipis kayak pamci anjur Itu luar biasa banget ini Terus ada juga yang membuat tahan lama mainnya Cuma jangan lama-lama banget Karena kan bisa free juga kan gak enak kan Kelamaan kamu biasaan gitu kan juga gak enak juga Terus juga ada sabun juga untuk pembersihkan Untuk menjaga kesehatan Pokoknya semuanya dipersembahkan oleh Gladiator Titan Man Dan kalau mau aku order aja ya di bawah ini ya Semuanya ya mantap Kan pada nanya tuh bagaimana sih biar jadi Gladiator, biar perkasa Ini ya Ini semuanya luar biasa banget pokoknya Itu bisa membuat jadi spesial Pertanyaan terakhir Sebelum nutup Aku kasih kesempatan buat kalian saling menanya satu sama lain Iya bebas pertanyaan apapun Mau nanya Yuyun apa mau nanya Juwita Aku mau nanya ke Yuyun Kenapa? Karena kan sebelumnya pernah gagal Apakah ada trauma untuk ketika ketemu lagi cowok baru Atau gimana gitu Semaranya kan aku denger Kamu tuh lumayan gimana gitu Memang awalnya indah gitu Tapi akhirnya tuh kayak miris banget gitu Jadi kamu ada trauma gak sih Kalau misalkan ketemu orang baru lagi gitu ya Mas Rius Trauma ada Ada ya? Iya Karena aku pernah sempat pacaran Pasar Habis itu pasar Iya Pasar red flag gitu Kegiat aku kan Pasar mulu ya kamu ya Sering merasa Kataku terlalu nurut kali ya Kalau udah sayang gitu loh Kamu kayak bucin gitu Bucin sih enggak? Kayak yang Manut-manut aja Apa aja diikutin Iya, iya, iya Jadi kayak ngomong banget Jadi kayak Begitu liat dia kasar Aku jadi takut Karena kan aku pernah gagal Iya trauma Jadi aku Makanya sampai sekarang Aku belum nikah lagi Seberapa lama kamu menikah? 5 tahun Sekarang? Iya Selama itu Tapi ada ini Kayak Bayar tagihan listrik naik gak? Tagihan air Tagihan air Kadang-kadang suka Orang-orang sendiri Ibu sendiri kan Kau tahu Terimandi gitu Tagihan airnya Dia sering mandi kan sambil Aman kok Gitu Trauma pasti lah Trauma ya Nah kalau dari Yuyun dulu Sebelum ke Juwita Kamu mau nanya siapa? Mau nanya Juwita atau mau nanya Pianti? Siapa? Yang mana? Aku? Pianti Dan kamu juga gagal kan? Gagal dari percintaan lah Kenapa emang? Mau ditanyakan apa? Ada trauma juga gak? Kalau untuk kamu Sama trauma Karena kan kisahnya berbeda Enggak ada mau nanya yang Apa? Enggak ya? Trauma? Ya kirain nanya Oke Kalau trauma Sama berbagi pengalaman Kalau trauma Ada sih pasti Lebih ke trust issue Jadi kalau misalkan Melihat cowok begini Nanti dia Bakal gimana ya? Kedepannya gimana ya? Jadi lebih ke Kalau dianya baik Justru kadang tanda tanya Apa ada? Cuma di depan doang manisnya Apa nanti juga bakal Long last sama aku Kayak gitu Traumanya Trust issue Oke Juwita Gila mau menanya apa? Siapa? Emak Eh Dianti Dianti Apa ya Kamu itu Kalau nantinya akan serius Kayak test drive gitu Apa gimana sih? Kadang kan kan Nantinya kan kayak Wah Jadi kalau Kalau kamu mau dalam hubungan yang serius Kamu tetap test drive orang ini dulu Apa enggak? Apa malah kebalik gitu Kalau buat yang serius Dia gak akan kayak gitu Gak akan pemberikan itu Nah gitu Oh gitu Gimana ya? Kalau misalkan test drive Test drive Test drive Aku lagi masih Ya bukan Maksudnya kayak Maaf ya Misalnya Halusnya tuh kayak Tiba-tiba coba kamu Maaf nih Minta nete Gitu 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 Aku juga kalau misalnya istilahnya kalau misalkan pacaran itu pasti kenapa mesti ada yang namanya PDKT segala macam Karena aku pengen ketika aku milih cowok itu untuk jangka panjang gitu bukan cuma buat main-main doang aku gak pernah Makanya kamu mau menyerahkan itu tapi akhirnya putus di tengah jalan Ya itu kan di luar kendali kita kan di luar kontrol kami tengah pada akhirnya putus terus gak cocok itu kan gak ada istilahnya gak kita pikirkan di awalnya kan Tapi pas kita pertama ketemu tuh aku pengennya serius sama kamu cuman kamu doang gitu Tapi kalau misalkan kan belum terikat nih kita menyerahkan sesuatu itu lebih janjian gak sih orangnya yang maaf di luar ya gitu apa di mana keluarinnya gitu Kalau kayak gitu janjian apa nggak apa udah yoke kan ada juga yang tiba-tiba dia di dalam gitu Kalau kalau aku sih lebih lebih ngetes cowoknya kayak gini kamu suka merah atau hitam Kamu suka merah atau hitam merah oke kamu suka diikat atau digerai diikat diikat gitu jadi itu ketahuan kalau misalkan cowok suka gitu berarti kalau kamera lebih lebih senang kecewa nya dokter boyca Artinya emang apa artinya memang artinya apa lebih berapa merah apa hitam di luar atau didalam coba ya aku kasih empat pertanyaan deh suka hitam atau merah? merah suka di atas atau di bawah? atas di atas, oke suka diikat atau di gerai? diikat diikat? uh manja ke rambut ya kan? iya diikat rambutnya iya kan gerai kan? gerah, gerah diikat sih, cewek itu kayak lebih rapi aja gitu terus oke sebentar atau lama? lama lah oke terus bentar apa-apa? itu ada empat? itu ada empat? artinya? di dalam atau di luar? kan karena kalau cowok disuruh ngeluarin di luar itu kayak bukan harga diri diri, itu cowok pengecut kalau di dalam, kalau sampai nanti kejadian pun gak apa-apa tapi kan pakai pengaman, pakai pengaman dong kalau cowok disuruh pakai pengaman, aku mendingan enggak oh iya iya Kak mohon maaf nih bisa keamanin kamu dari semua dong ya kan buktinya sih kak di semua tapi kan lebih gajian terlih kalau, mafe pakai pengaman itu mafe itu kayak bukan kita tidur sama pasangan kita tapi lebih tidur sama kayak wanita komersil tapi kan untuk safety karena kan kita istilahnya belum siap untuk punya anak atau apa segala macem kan istilahnya itu alat kontrasepti kan kalau diatur, ah nanti dia punya anak belum tentu nanti akan dikasih sama Tuhan kalau kita sekarang bisa enggak mungkin harus menunggu jadi lebih gas ya gas nah aku mah tuh asalnya wuhh gitu kan wuhh gitu kan wuhh gitu kan tapi ya udah gitu kan gitu nah pertanyaan terakhir dari aku semuanya buat bertiga apa kalau ada momen misalkan outdoor dan indoor kamu tuh setengah sih kayak main di umum gitu misalkan di lebih senang samping pabrik KUD ada kan yang populasi unit desa ada yang debu kali apa tempat penyimpanan beras tuh bulung ada yang bulung pabrik-pabrik lama gitu atau di mobil ya atau di ya at least di kolom renang di garden di apa kamu lebih senang sebenernya kadang-kadang ke pantasi main di outdoor atau ya udah di ya normal aja di kasur gitu di rumah di rumah di kasur lah di kamar pernah gak selama di rumah terus tiba-tiba di dapur gitu ke dimana enggak misalkan goreng ke lo enggak tiba-tiba suami langsung meluk gitu enggak pernah kayak gitu enggak pernah jujur sih Ju dari tadi dari awal flat banget ke rumah tangan enggak pernah enggak pernah enggak pernah enggak pernah karena memang dari aku kenal dia tuh dia tuh orangnya cuek apa pakai tangan maksudnya rapi banget gitu loh rapi banget iya gitu banget dia iya dari awal kenal tuh memang udah kayak gitu dia enggak sampai sekarang jalan 4 tahun jalan? 4 tahun 4 tahun enggak bisa aku nasihatin orang aku setahun aja enggak loh makin lapar cowok itu untuk menanggalkan kebosanan kalian pintar-pintar juga untuk treatment dia gitu loh komunikasi sih gak komunikasi halo komunikasi enggak komunikasi semuanya tuh kita komunikasiin gitu loh tapi kalau kamu indoor outdoor kamu tetep milihnya indoor yang normal aja di tempat tidur iya karena memang belum ada kepikiran untuk itu enggak nyoba betapa nikmatnya misalkan kamu main di kereta argo bromo enggak 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 enak seru ya yang enggak kamu enggak ada kepikiran suami juga enggak gitu soalnya ya enggak gitu enggak yang aneh-aneh gitu iya ya flat banget ya uuuh enggak ada yang belajar dedet bentar jadi biar lebih ini lagi nah kalau piantik sendiri kamu kayak outdoor-outdoor gitu masih di mobil atau di kereta atau di apa kamu iya 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 pasti ya pernah seneng gitu seneng gitu kalau untuk fantasi ya terakhir ini kita tanya ya untuk untuk fantasi untuk fantasi untuk fantasi aku terpengennya oh terpengennya balkon 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 kamar balkon rumah dimanapun karena kamu pernah kasih kayak di misalkan ya perjalanan jauh dari Jakarta ke Cirebon di Tronton gitu mobil tronton kan ada belakang sepakanya gitu sambil kayak gini gitu sambil ngeliat jalanan enggak sampe segitunya terentom juga ya lebih kayak kontainer kontainer di balkon aja di balkon kenapa sih kamu seneng balkon enggak tahu kayak apa ya itu kan fantasi ya kepengennya kita dimana kepengennya justru belum tau si cowoknya jalan netir terus kamunya kayak ngegodain sambil dicoba-coba coba enggak di mobil mobil jalan atau mobil diem mobil jalan enggak lah mobil jalan mobil diem yang udah mobil goyang ada kem-kem yang dari mobil gitu kan ada oh bukan di jalan mobil yang ada tempat tidurnya misalkan kayak di belakang ramayana ada parkiran sepi tuh masuk gitu takut di inti pintar oh malah jadi kamu gak pernah se-extrim tapi kamu seneng outdoor tapi di balkon iya paling cepet di balkon nah terakhir Yuyun kamu sendiri sebenernya kalo misalkan di outdoor itu sesuatu hal yang kamu senengin gak sih enggak enggak suka outdoor gitu kayak alam gitu kamu gak seneng kayak back to nature gitu kembali ke alam enggak sih kalo aku lebih ke indoor sih mau itu dimana aja tapi di dalam misalkan suami kamu ngajakin di air terjun kan jam 2 pagi air kan di dalamnya ada sini kan air terjun nih kan di selasa kan tepi tuh kan ngeri-ngeri juga ya kalo air terjun sih kenapa itu seru dingin-dingin kanyut pak kanyut pak tapi ketan tambah gitu yang jarak lima meter yang terjun pegangin kita di sono gitu ya tapi kamu yang menggas SM itu kamu lebih seneng yang dirumahan aja tapi kalo di indoor di dapur pernah gak sih sama suami pernah di dapur kamu lagi masak kalau di masak masaknya apa lupa masaknya di masaknya masaknya digangguin masaknya digangguin pada saat itu kalau digangguin kayak begitu itu suatu hal yang kamu sebenernya mau nge-reject gak sih jangan dong jangan di sini gitu yaudahlah namanya suami gitu juga gas aja ya gas gas oke semuanya sekali lagi thank you Yuyun terima kasih semuanya semuanya Pianti Juhita kalo ada suatu hal yang kurang berkenan dari apa yang disampaikan sekali lagi buat semua namanya yang disebut atau apapun ini semata-mata hanya buat pelajaran dan hiburan dan cerita saja tidak ada unsur apapun ya sekali lagi terima kasih sampai ketemu lagi di strategi tengah malam uh 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih